Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang manajemen proses namun ini ada kelanjutannya jadi kita kemarin berakhir pada status proses nah untuk saat ini kita akan masuk ke PCB jadi PCB itu adalah struktur kendali pada pada sistem operasi yang menyimpan tentang informasi-informasi tentang proses nah dalam PCB ini informasinya ada tiga ada informasi tentang identifikasi proses informasi status proses dan informasi kendali proses untuk yang pertama yaitu tentang informasi identifikasi proses ini berkaitan dengan ID prosesnya jadi ID nya dimana ID nya ini akan dimasukkan ke dalam tabel-tabel ini akan kita bahas selanjutnya identifiernya ada identifier proses identifier proses yang menciptakan dan identifier pemakai sedangkan untuk yang informasi status proses berarti bahas tentang status-status yang telah kita bahas kemarin yang tiga status lima status seperti itu nah informasi itu disimpan di dalam register prom proses dimana register itu adalah sebagian besar memori komputer yang dipakai untuk tempat penampungan data dari proses yang akan dieksekusi nah informasi terakhir dalam PCB itu adalah informasi kendali proses jadi informasi-informasi lain yang diperlukan SU untuk mengendalikan dan koordinasi berbagai proses aktif yang ada di dalam sistem operasi nah informasi kendali apa saja yang ada disini itu ada banyak ada informasi penjadwal dan status ada penstrukturan data ada komunikasi antar proses ini nanti bisa dibaca oke dan untuk selanjutnya ada informasi kendali pemproses juga ada kewenangan proses ada manajemen memori dan ada kepemilikan dan utilisasi sumber daya selanjutnya tentang citra proses atau proses image jadi PCB itu tersimpan di dalam sebuah citra proses atau proses image nah ini pengertiannya adalah ruang memori yang ditempati oleh proses dia adalah berisi kumpulan blok memori nah jika blok-blok memori itu ukurannya bervariasi berarti menggunakan sistem segmentasi sedangkan jika ukurannya sama berarti dia menggunakan sistem halaman nah jika ukurannya bervariasi dan sama itu disebut dengan sistem hybrid nah struktur dari citra proses itu sendiri ada PCB nya ada user stack itu berarti yang dipakai oleh user kemudian ruang alamat proses dan ada ruang alamat yang dipakai bersama proses lain nah implementasi dari proses itu tiap proses mempunyai status yang perlu diperhatikan sistem operasi sistem operasi mencatat status proses dalam beberapa tabel yaitu adalah tabel memori tabel masukan atau keluaran tabel file dan tabel proses keempat tabel ini saling berhubungan jadi untuk yang tabel memori berarti berhubungan dengan keutuhan memori utama dan memori sekunder informasinya adalah tentang alokasi memori utama alokasi memori sekunder yang dipakai oleh proses kemudian untuk yang tabel masukan atau keluaran input-output berfungsi untuk mengelola perangkat masukan atau luaran jadi saat perangkat masukan atau luaran digunakan proses tertentu maka perlu dijaga agar proses lain tidak memakainya sistem operasi perlu mengetahui status operasi masukan atau keluaran dan lokasi memori utama yang digunakan untuk transfer data sedangkan tabel file berisi informasi mengenai ekstensi file lokasi pada memori sekunder status saat itu dan menyimpan atribut-atribut file lainnya untuk yang tabel proses dia mengelola informasi proses di sistem operasi lokasinya di memori tabel juga berisi status dan atribut-atribut tabel proses lainnya proses yang ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu proses mempunyai satu ruang alamat tersendiri ruang alamat yang digunakan proses disebut dengan citra proses nah ini jadi ketika apa namanya terjadi sebuah apa namanya sistem operasi maka memori input-output file dan proses itu akan membentuk akan membuat sebuah tabel-tabel jika untuk memori berarti ada tabel memori tabel peralatan tabel berkas atau varian ada tabel proses nah ketika ada proses yang dijalankan maka akan muncul citra proses jadi misalkan proses 1 diciptakan maka akan muncul citra proses citra proses untuk proses 1 nah ini PCB dan seranai proses seranai itu maksudnya adalah antrian jadi tiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi jadi misalkan statusnya ada 2 proses P1 dan P2 P1 nya statusnya running P1 nya adalah ready berarti maka PCB nya itu akan berada dalam antrian yang running yang P1 sedangkan kalau yang P2 maka antrian nya berada di antrian ready pengaksesan informasi di PCB tiap proses dilengkapi ID unik sebagai indeks ketabil untuk mengambil PCB dua masalah utama proteksi terhadap PCB ada book pada interrup handle ini dia bisa merubah PCB dimana menghancurkan kemampuan sistem mengelola proses-proses yang diasosialiskan dengan PCB yang kedua perubahan rancangan struktur PCB sehingga sejumlah modul sistem operasi mengalami dampaknya solusinya maka adanya rutin penanganan PCB dalam mengakses PCB fungsi untuk memproteksi PCB dan sebagai perantara pembacaan dan penulisan PCB operasi-operasi pada proses ini ada berapa jadi ada penciptaan proses penghancuran proses penundaan proses perlanjutan kembali proses pengubahan prioritas proses memblok proses membangunkan proses menjatuhkan proses dan memungkinkan proses berkomunikasi dengan program lain dengan proses lain untuk yang penciptaan proses itu berarti ketika kalian mengklik dua sebuah shortcut itu adalah sudah yang dilakukan penciptaan proses pada penciptaan proses ini melibatkan banyak aktivitas yang pertama memberi identitas proses menyisipkan proses pada tabel proses menentukan prioritas awal proses menciptakan PCB mengalokasikan sumber daya awal bagi proses dan untuk yang kedua ada penghancuran proses ini melibatkan pembebasan proses dari sistem berarti sumber-sumber daya yang digunakan akan dikembalikan proses dihancurkan dari tabel proses PCB juga akan dihapus jadi semua yang diciptakan sebelumnya akan dihapus atau dihancurkan ini adalah tampil alasan terminit proses atau penghapusan prosesnya ada beberapa ini bisa dibaca dan ini ada alasan terminit proses dan ini juga bisa langsung dibaca sendiri nah untuk yang ketiga penundaan proses ini berkaitan dengan siklus hidup lima status yaitu ada suspend ready ada suspend block ini proses bisa mengalami penundaan jika misalkan pada proses pencetakan tiba-tiba kertas habis maka proses akan disuspend nah baru ketika kertas dimasukkan kembali maka proses dapat di resume resume pengaktifan kembali itu berarti menjalankan proses dari titik atau instruksi dimana proses ditunda nah kemudian ada pengalihan proses berarti saat proses satu running diinterupsi dan sistem operasi memberi proses selain status running dan memberi kendali ke proses tersebut kejadian kejadian ini yang menyebabkan terjadinya ahli proses yaitu interupsi sistem trap supervisor call untuk interupsi sistem ini biasanya disebabkan oleh eksternal contohnya adalah diselesaikan operasi input output tipe-tipe interupsi ada interupsi clock ada interupsi input output atau ada page atau memory fault interupsi clock itu berarti artinya scheduler menentukan apakah proses yang sedang running telah ter-exekusi selama jatah waktunya jika iya proses dialkan kredi jaringga proses lain akan dijatuhkan untuk running sedang kalau interupsi input output berarti peralatan input output melakukan interupsi meminta layanan sistem operasi kalau untuk yang page itu berarti pemroses menemukan pengacuan alamat memory maya yang tidak terdapat di memory utama sehingga SO akan segera memerintahkan untuk menganggir page yang terdapat alamat yang dimaksud untuk dipindah ke memory utama untuk yang trap itu berarti interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi kekecualian yang dihasilkan proses yang running seperti mengakses file jika kesalahan tersebut fatal maka proses yang saat itu running akan disingkirkan dan akan mengalami pengalihan proses jika tidak akan menjalankan prosedur pengemulihan atau memperingatkan kepemakai saat terjadi trap mungkin terjadi pengalihan proses mungkin juga resume proses supervisor call itu berarti panggilan meminta atau mengaktifkan bagian input bagian sistem operasi proses yang berstatus running terlayan input output seperti membuka file untuk tugasnya pada pertemuan kali ini yaitu membuat vlog tentang komunikasi antar proses dan treat durasinya minimal 5 menit uploadnya di youtube linknya dikumpulkan paling lambat hari selasa jam 16 melalui pcmk nanti pcmk akan mengirimkan ke WA melalui melalui WA ke saya nah yang namanya vlog itu berarti orangnya harus terlihat wajahnya harus terlihat oke wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati